Makan nasi, minum kopi, dengar cerita di pagi hari Nasi lemak kopi, oh Bersama kami teman Ria lebih menghibur Nasi lemak kopi, oh Nasi lemak kopi, oh Bermula di Facebook kau tegur Ku dulu tak tahu malu Tak kuasa nak layan Aku buat tak tahu Kau terus cuba dan mencuba Sehingga ku jatuh cinta Katanya dirimu membuatku terjatuh Bila kita mula mengadah Kita selalu keluar sama Borak panjang-panjang Makan dan tengok wayang Sikit-sikit aku merajuk Kau selalu sabar pujuk Tapi sebenarnya ku cuma nak uji saja Benar aku sayangkanmu Takkan pernah lukakanmu Kapai tanganku, denganku Selalu benar aku rindukanmu Jangan pernah tinggalkanku Kau lah hatiku Tak sempurna tanpa dirimu Benar aku sayangkanmu Takkan pernah lukakanmu Kapai tanganku Denganku Selalu benar aku rindukanmu Jangan pernah tinggalkanku Kau lah hatiku Tak sempurna tanpa dirimu Benar aku sayangkanmu Tak akan pernah lukakanmu Kapai tanganku Denganku Selalu benar aku rindukanmu Jangan pernah tinggalkanku Kau lah hatiku Tak sempurna tanpa dirimu Tak sempurna tanpa dirimu Jangan pernah tinggalkanku Tak sempurna tanpa naps yang Itu tu 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 la laLa Tui tu 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 la la lata Tui tu 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 la laLaTui tu 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 la 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 Dalam padaku gembira Kadangkala sedih juga Kau sudah berpunya Tak mungkin jadi milikku selamanya Assalamualaikum Selamat pagi dan salam Jumaat Hari ini bersamaan 7 Mac 2014 Kami bersiarkan secara langsung di Seri Pentas Dalam Nasi Lemak Kopi O Betul tu selamat pagi kepada anda semua Sihat ya Wan Hafizul Wan Omar Ya sihat Aida namanya saya tak tahu Bila hari Jumaat ni kita menyebut penuh nama seseorang tu Dapat pahala saya Dapat pahala Allah Alhamdulillah Jadi Wan Hafizul sihat ya Wan Hafizul Wan Omar Pena sebut nama penuh lah lepas ni Aida sihat ya Sihat Alhamdulillah Bila kita lihat pada video klik sebentar tadi Rasa macam bagi adik-adik Lepas SPM, Lepas STP, Metrikulasi Dan mungkin diploma Mungkin orang-orang bayar kita Mereka-mereka yang sebaya dengan kita pun Sebenarnya Nak masuk universiti Nak masuk universiti kan Betul tu Aida Memang hari ni Kita nak kongsi dengan anda semua sekejap lagi Kita ada expo selangkah ke UITM Sekarang ni kan Budak-budak lepas SPM, STPM sekarang ni Tengah sibuk untuk memilih Ke manakah hala tuju seterusnya dalam kehidupan Yap Fizul Sebenarnya banyak yang menarik yang akan kita bincangkan hari ini Antaranya inilah dia Iaitu expo selangkah ke UITM Dan sebenarnya kehadiran tetamu dari UITM hari ini Mungkin akan memberi penerangan kepada mereka semua Atau adik-adik di luar sana Tentang program-program yang bakal ditawarkan oleh UITM itu sendiri UITM di hatiku Ada lulusan mana? UITM Saya UUM Tak bolehlah hari ni UITM UITM tetap di hatiku Dulu hatiku di UITM Tak apalah Asalkan UITM ke UUM ke Kita kan lepasan daripada Universiti Tempatan Malaysia Janji inisiatif kita Ada usaha untuk belajar Untuk memajukan diri sendiri Sebenarnya belajar dalam bidang apa pun sekali Tak penting Yang penting kita masuk ke universiti Kita dapat pengalaman baru kat sana Tetapi kalau boleh Pilihlah jurusan yang kita minat Macam saya Fizu dulu ambil apa? Saya daripada seorang pemain bola sepak Masuk engineering Engineering? Maksud UITM? Saya buat civil engineering Keluar civil engineering Jadi pelakon Jadi bisnes Semua Sekarang dia ada Jawa bergerakan Big boss lah Tapi big boss lah Tak adalah big sangat kecil Tapi sebenarnya Apa yang saya cuba kongsikan dengan adik-adik semua Apa sekalipun jurusan yang anda dapat Yang penting pergi dulu Nak minat ke tak minat Itu kita cerita kemudian Sekarang ni kita dapat offer Kita pergi dulu Bukan senang adik dapat offer adik Ramai lagi yang tak dapat offer ni Tapi apapun Fizu hari ini Kita sebenarnya Akan bersama-sama dengan seorang raja Raja? Raja apa? Raja Kapur Raja Kapur Tapi Raja Yoyo Bagi penggemar-penggemar Yoyo di luar sana Sebenarnya Tapi kalau tengok profil dia hebat lah Dia semua pertandingan setiap tahun berturut-turut Semua dia menang Oh ya? Daripada tahun 2008, 2009, 2010, 2011 Semua-semua dia menang Saya sempat juga melihat di Google Sebenarnya Yoyo ni berasal dari China Saya tak tahu Maksud Yoyo tu sendiri Tapi yelah banyak sebenarnya Teknik sama ada love string ke off string ke Ataupun jenis Yoyo tu kupu-kupu ke apa ke Tapi hari ni kita akan bersama dengan seorang Raja Yoyo Sekejap lagi kita akan bersama dengan beliau Raja Yoyo Dan saya pun sebenarnya boleh juga Yoyo ni Oh ya? Yoyo o Yoyo o Baik, selepas ini kita akan bersama dengan Raja Yoyo Dan dalam status quo hari ni kita akan membincangkan Mengenai panas kering berjerebu ganggu pernafasan Itu masalah dilanda pada saya rakyat Malaysia sekarang ni Betul Tetapi baru dua hari lepas kan Kita dah di lembah kelang sini Kita dah Hujan Dan kabarnya sebenarnya Di kawasan kita di sekitar Kuala Lumpur Lemah Kelang Sebenarnya tahap jerebu telah pun beransur pulih Tetapi Menurut Jabatan Metodologi Mengeluarkan nyataan bahawa terdapat beberapa tempat Di kawasan pantai barat semenanjung Yang akan dijangka berhadapan dengan jerebu yang lebih tinggi Kerana tiupan angin dari sebelah timur Jadi mungkin tiupan angin tu yang membawa jerebu itu Mungkin kepada semua rakyat Malaysia terutama yang berada di sebelah selatan tadi Aida kan Kalau boleh kurangkan aktiviti di luar rumah Banyakkan minum air masak Yang penting banyak minum air masak Kurangkan aktiviti di luar dan banyakkan minum air masak Lebih-lebih lagi kepada mereka yang punya anak-anak kecil Baik Fizu Rancangan yang menghiburkan yang banyak memberi inspirasi kepada masyarakat kita pada hari ini Alhamdulillah Jadi Tuan-tuan dan perempuan dan penonton yang dihormati sekalian Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Nahmaduhu wa nasalli ala rasulil karim Alhamdulillah Kita dapat bersama pada pagi ini untuk kita sama-sama membincangkan Satu perkara yang sangat penting Iaitu berkenaan tentang penjagaan Al-Quran Pada hari ini kita tidak berbicara tentang penjagaan diri Penjagaan alam sekitar dan sebagainya Tetapi kita akan membicarakan tentang penjagaan Al-Quran Melalui hafazan Al-Quran Tuan-tuan dan perempuan dan penonton sekalian Allah SWT menyatakan Di dalam Al-Quran Al-Qadir dalam surah Al-Hijr Ayat 9 A'uzubillahi minasyaitanirrajim Inna nahnu nazalna zikra Wa inna lahu lahafizun Sesungguhnya Kamilah yang menjaga Al-Quran Dan kamilah yang menurunkan Al-Quran Dan kamilah yang menjaganya Dan dalam kalau kita melihat dalam Tafsir Al-Qurtubi Imam Qurtubi menyatakan bahawa Allah SWT Memelihara Al-Quran Daripada tipu daya syaitan Yang cuba untuk membatilkan Al-Quran Yang mengurangkan kebenaran Al-Quran itu Tuan-tuan Dan dalam ayat yang lain Allah SWT menyatakan La ya'tihil batilu Min baini yadaihi wa la min khulfihi Allah SWT menyatakan Tuan-tuan Yang tidak datang kepadanya Al-Quran Tidak akan datang kepadanya Al-Quran Kebatilan Baik di hadapan maupun di belakang Sebab itulah tuan-tuan dan perempuan Kita boleh melihat Bagaimana Allah SWT Memelihara dan menjaga Al-Quran Sejak daripada zaman Nabi SAW Zaman para sahabat Radiyallahu anhum ajma'in Zaman tabi'in Tabiat tabi'in Sehinggalah ke zaman ini Dan Rasulullah SAW sendiri Tuan-tuan dan perempuan Telah memberi motivasi kepada kita Bagaimana untuk kita Memelihara dan menjaga Al-Quran Antaranya Rasulullah SAW Ada menceritakan Ada menceritakan Melalui hadis riwayat Bukhari Peristiwa yang berlaku Di peperangan Uhud Bila mana Dua orang sahabat Telah kembali ke Rahmatullah Syahid di medan peperangan Maka ketika itu Rasulullah SAW bertanya Di antara dua sahabat ini Dimanakah yang paling banyak Menghafaz Al-Quran Yang paling banyak Menghafaz Al-Quran Itulah yang Dikebumikan terlebih dahulu Ini menunjukkan Bagaimana pengiktirafan Rasulullah SAW Kepada penghafal Al-Quran Dan dalam masa yang lain Hadis riwayat Ibn Majah Menceritakan bagaimana Rasulullah SAW Menyatakan kepada Para sahabat Radiyallahu anhum ajma'in Bahawa di dunia ini Allah SWT memiliki Kaum kerabat Kaum kerabatnya Maka para sahabat Radiyallahu anhum ajma'in Bertanya kepada Rasulullah Siapakah dia Yang dikatakan Kerabat-kerabat Allah SWT Di muka bumi ini Maka kata Rasulullah SAW Kerabat Kaum kerabat Allah SWT Di muka bumi ini Ialah Ahlul Quran Iaitu orang yang Memelihara dan Menjaga Al-Quran Orang-orang yang Menghafaz Al-Quran Dalam konteks yang lain Bagaimana Rasulullah SAW Juga Ada memberitahu Berkenaan tentang Ibu bapa Bagi mereka-mereka Yang menghafaz Al-Quran Di mana Rasulullah SAW Menyatakan Bahawa Ibu bapa Bagi orang-orang Yang menghafaz Al-Quran ini InsyaAllah Di akhirat kelak Akan dipakaikan Dengan mahkota Yang cahayanya Lebih terang Daripada cahaya matahari Jadi ini Motivasi yang diberikan Oleh Rasulullah SAW Kepada kita Untuk sama-sama Kita memelihara Dan menjaga Al-Quran Dan Alhamdulillah Tuan-Tuan Allah SWT Memelihara Dan menjaga Al-Quran Sejak Daripada 1,400 tahun Yang lepas Tuan-Tuan Tempuh yang begitu lama Sehingga kepada hari ini Tuan-Tuan Kalau kita Tuan-Tuan Nak harapkan kita Jaga Tuan-Tuan Kadang-kadang Barang-barang yang dekat Dengan kita pun hilang Ada duit Duit pun hilang Ada kereta Kunci kereta pun hilang Ada anak Anak pun hilang Silak-silak ada isteri-isteri pun hilang Ini kepada kita Tuan-Tuan Tetapi tidak Sekiranya di bawah Jagaan Allah SWT Allah SWT Memelihara Al-Quran itu Sejak daripada Zaman Rasulullah Sehinggalah kepada hari ini Tuan-Tuan Dan kalau kita melihat Apa yang berlaku Kepada kita pada hari ini Tuan-Tuan Kita boleh melihat Bagaimana Penjagaan Al-Quran Khususnya Usaha yang dilakukan oleh Pihak kerajaan sendiri Melalui Darul Quran Jakim Salah satu Mak Tafis Di bawah Kerajaan Persekutuan Yang melahirkan Ramai Hufaz Sehingga ke hari ini Sejak daripada penubuhannya Pada tahun 1966 Telah melahirkan Geraduan Lebih daripada 5,000 orang Geraduan Hafiz Ini menunjukkan Bagaimana Usaha Pemeliharaan Dan pemeliharaan Al-Quran ini Dijaga begitu rapi Hasil daripada Apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nyatakan Di dalam Al-Quran Al-Quran Tuan-Tuan dan perempuan Dan pendengar yang Dihormati sekalian Saya ingin memberi Motivasi kepada Tuan-Tuan dan perempuan Berkenaan tentang Hafazan Al-Quran ini Kita biasa mendengar Orang berkata Yang Hafazan Al-Quran ini Sangat susah Sangat payah Untuk dihafal Tetapi Kalau kita tengok Sebenarnya Setiap orang Ada kemampuan Untuk menghafaz Al-Quran Dan kita sendiri Sebagai seorang Umat Islam Perlu ada Nawaitu Ada niat Untuk kita Menghafaz Al-Quran Walaupun Tak dapat 30 juzuk Al-Quran Sekurang-kurangnya Hafaz Juzuk Amba Sekurang-kurangnya Hafaz Surah Yasin Yang kita baca Pada tiap-tiap minggu Ataupun surah-surah Pendek yang lain Menggambarkan Kita juga berminat Untuk menghafaz Minat untuk Menjaga Dan memelihara Al-Quran Dan sekiranya Kalau kita tengok Al-Quran itu sendiri Tuan-tuan Al-Quran yang Diturunkan Allah SWT Diturunkan Disusun Melalui juzuk Juzuknya Dan kalau kita tengok Dalam Al-Quran itu Ada 30 juzuk Yang mana Dalam setiap juzuk itu Memiliki Atau mempunyai 20 lain Itu menurut Susunan Resam Osmani Dan sekiranya Tuan-tuan Kalau kita sentiasa Istiqam Anak-anak pelajar Kita Anak-anak kita Contohnya Menghafaz Al-Quran Satu hari Satu muka Sekiranya Dihafal pada Tiap-tiap hari Maka dalam tempoh 600 hari Mereka Menghabiskan Hafazan Al-Quran Maknanya Tidak sampai Dua tahun Untuk mereka Menghabiskan Hafazan Al-Quran Namun Mestilah dengan cara Dan pendekatan Ataupun keedah Yang betul Dalam konteks Pendekatan Ataupun keedah Hafazan Al-Quran ini Di dalam negara kita Dan juga di dalam dunia ini Ada pelbagai pendekatan Untuk Menghafaz Al-Quran Antaranya Yang kita guna Pakai di Darul Al-Quran Jakim sendiri Iaitu Dengan kita Mewujudkan Keedah Hafazan Ataupun kita Wujudkan Apa ni Beberapa sistem Keedah Supaya Para pelajar kita Dapat Menghafaz Al-Quran Dengan baik Dengan betul Antaranya Ya Ustaz Sorry Ustaz Ya Mana yang lebih utama Ustaz Menghafaz Dan juga Memahami Maksud Al-Quran itu sendiri Ya Dalam konteks sebenarnya Untuk Hafazan ini Dia lebih kepada Pemeliharaan dan Penjagaan Al-Quran Kerana kita Kena ingat Kenapa Al-Quran yang ada Pada kita hari ini Kekal Sehingga hari ini Kerana ia dijaga Melalui Hafazan Di kalangan Penghafaz Penghafaz Al-Quran Dalam konteks Kita Merealisasikan Kita melaksanakan Apa yang terkandung Di dalam Al-Quran itu Adalah merupakan Satu kewajipan Yang diwajibkan Kepada setiap individu Kita tidak boleh Menolak Sebarang kewajipan Yang telah diturunkan Oleh Allah SWT Jadi untuk Hafazan itu Ia adalah Merupakan Satu bentuk Penjagaan Yang mana Turun secara Mutawatir Sejak daripada Zaman Rasulullah Sehingga ke hari ini Dihafal oleh Penghafaz Penghafaz Al-Quran Dengan pelbagai keedah Sebab itu Kita cuba nak Memberitahu kepada Masyarakat Supaya Hafazan Al-Quran ini Kita cuba Memasyarakatkan Kepada masyarakat kita Kerana ia sangat penting Supaya Pemeliharaan Dan penjagaan Al-Quran itu Sentiasa ada Sentiasa wujud Sebab itu Di pihak Kita sendiri Darul Quran Kita Mewujudkan Satu Dairi Hufaz Dairi Hufaz Yang mana Kegunaan Dairi ini Kita cuba Untuk Memasyarakatkan Kepada Masyarakat Kitalah Konsep Penghafazan Al-Quran Ia adalah Merupakan Satu Dairi Seperti Dairi-dairi Yang lain Tetapi Di dalam ini Diwujudkan Satu Keedah Untuk Menghafaz Al-Quran Untuk Menghafaz Al-Quran Jadi Bila Apa ni Adanya Dairi ini Jadi Masyarakat Akan Tertarik Untuk Menghafaz Al-Quran Dan Bila mereka Menghafaz Mereka Tahu Apa Keedah Apa Caranya Sebab Itulah Konteks Pembicaraan Kita Tentang Hafazan Al-Quran Ini Kita Melihat Sebenarnya Alhamdulillah Masyarakat Kita Di Malaysia Sudah Mula Sedar Tentang Kepentingan Hafazan Al-Quran Sebab Itu Kita Melihat Permohonan Untuk Kemasukan Tadi Kita Bicara Tentang Universiti UITM Begitu Permohonan Untuk Kemasukan Dalam Bidang Tafiz Al-Quran Ini Sentiasa Meningkat Contohnya Di Darul Al-Quran Sendiri Untuk Program Persidilan Kita Untuk Menghafaz Al-Quran Ini Kita Telah Menerima Permohonan Sehingga 2,000 2,000 Permohonan Sedangkan Tempat Yang Disediakan Hanya 150 Satu Kadar Yang Cukup Tinggi Dan Begitu Juga Dengan Institusi Tafiz Yang Lain Peningkatan Terhadap Ataupun Seseorang Dia Dah Menghafaz Al-Quran Adalah Beberapa Surah Contohnya Zaman SMA Kita Ada Surah Pilihan Surah Zuma Dan Sebagainya Tapi Macam mana Kita Nak Mengekalkan Ingatan Kita Untuk Memang Tak Hilang Hafalan Kita Ya Puan Aida Satu Soalan Yang Baik Bagi Seorang Menghafaz Al-Quran Untuk Menghafaz Tidak Ada Masalah Tetapi Yang Masalah Untuk Mengekalkan Hafazan Untuk Mengekalkan Hafazan Sangat Susah Sebab Itu Telah Wujud Beberapa Kaedah Untuk Kita Mengulang Ataupun Iadah Istilahnya Iadah Ataupun Mengulang Hafazan Al-Quran Contohnya Yang Wujud Yang Ada Dalam Dairi Hufaz Yang Kita Buat Untuk Mengekalkan Proses Ulangan Untuk Mengekalkan Hafazan Yang Maksudnya Kita Buat Melalui Sistem Penandaan Sistem Penandaan Kita Ulang Sebanyak Itulah Kita Mengingatinya Itu Yang Penting Sebab Itu Kalau Kita Tengok Bila Seseorang Menghafal Al-Quran Itu Dia Akan Ulang Akan Ulang Setiap Hari Akan Ulang Sehingga Satu Hari Tiga Juzuk Lima Juzuk Sekurang Kurangnya Mereka Mesti Ulang Mengambil Masih Yang Lama Itu Tadi Lebih Kepada Mengingati Sekarang Bagaimana Untuk Menghafal Terutamanya Kepada Sesiapa Yang Baru Nak Mula Menghafal Al-Quran Terutamanya Kepada Adik-adik Kita Mungkin Ustaz Boleh Kongsikan Apakah Teknik Yang Terbaik Kalau Untuk Hafazan Al-Quran Ini Yang Pertamanya Dia Ada Sebelum Ketika Dan Selepas Sebelum Menghafal Al-Quran Kita Perlu Mesti Mengetahui Adab-adab Menghafal Al-Quran Termasuk Di Antaranya Kita Mengambil Wudhu Antara Yang Lain Kita Sebaik-baiknya Menghadap Ke arah Qiblat Ini Antara Adab-adab Menghafal Al-Quran Dan Ketika Kita Menghafal Yang Paling Penting Sekiranya Seseorang Pelajar Itu Menghafal Secara Persendirian Dia Mestilah Seorang Yang Mahi Membaca Al-Quran Kerana Sebelum Dihafal Ayat Tersebut Ayat Tersebut Mestilah Dibaca Dengan Betul Tajud Dengan Betul Seandainya Salah Bermasalah Dia Makananya Dia kena Baca Dahulu Contohnya Baca Sepuluh Kali Bila Dah Baca Sepuluh Kali Secara Melihat Contohnya Dah Baca Sepuluh Kali Dah Tengok Dah Baca Dengan Betul Dan Kemudian Baru Ditutup Dan Dibaca Secara Hafazan Dah Hafal Contohnya Dah Ulang Sepuluh Kali Dia Bergantung Pada Seseorang Kadang Kadang Tiga Kali Itu yang masalah Jadi Tak tentu Jadi Bila dah Ingat Pergi Kepada Ayat Kedua Contohnya Bila Pergi Ke Ayat Kedua Buat Cara Yang Sama Baca Dan Ulang Ingat Bila Dah Ingat Kena Ambil Ayat Satu Ayat Satu Ayat Dua Baca Kena Baca Sekali Ulang Sebanyak Sepuluh Kali Sekurang Kurang Pergi Ke Ayat Tiga Cara Yang Sama Ambil Balik Ayat Satu Dua Tiga Sepuluh Kali Kadang Setengah Setengah Pelajar Dia Gopo Sampai Ayat Sepuluh Pergi Ulang Ayat Satu Dah Hilang Dah Lupa Lebih Baik Kalau Kita Tahu Maksud Setiap Ayat Terbaik Sebab itu Sebaiknya Di hadapan Kita Ada Al-Quran Dan Ada Terjemahan Dan Kadang-kadang Dia akan Membuatkan Kita rasa Seronok Bila kita Baca Sekali Dengan Terjemahan Itulah Teknik-teknik Yang telah Dikongsikan Oleh Ustaz Betullah Aida Kalau kita Buat Cara Lebih Mudah Untuk Kita Mengingati Sebab Sekarang Budak-budak Sekarang Kalau nak Hafal Lagu Lagi Cepat Sebab Setiap Hari Kita Dengar 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 So Bila Dengar Selalu Sebut Selalu Mudah Kita Ingat Itu Adalah Teknik Sebenarnya Mungkin Ustaz Boleh Kongsikan Tentang Satu Majlis Yang akan Diadakan Nanti InsyaAllah Pihak Kerajaan Melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Akan Menganjurkan Majlis Mahafat Al-Quran Peringkat Kebangsaan Yang akan Diadakan Pada 10 hingga 14 Masj Ini Di Dewan Auditorium MBSA Dan sebenarnya Majlis Mahafat Al-Quran Ini dah lama Sejak Dari tahun 1981 Hampir sama dengan Umur saya Sejak 1981 Hingga Hari ini 33 Tahun Sudah Dianjurkan Majlis Mahafat Al-Quran Sehingga Tahun 1995 Dahulu Dibuat Di Pusat Islam Kuala Lumpur Tapi Semenjak tahun 1996 Sehingga Hari ini Dibuat Secara Bergilir Antara Negeri Dan pada Tahun Ini Negeri Selangor Telah Dipilih Dan InsyaAllah Dihadakan Di MBSA Dewan Auditorium MBSA Dan Penghafaz Al-Quran Ini Untuk Memberi Pendedahan Kepada Masyarakat Bagaimana Untuk Menghafaz Al-Quran Bagaimana Penghafaz Penghafaz Al-Quran Diuji Sekarang Dalam Majlis Menghafaz Al-Quran Ini Seperti Ujian Mereka Akan Diuji Oleh Panel Juri Jadi Ada Tiga Peringkat Iaitu Peringkat Pertama Satu Hingga Sepuluh Juzuk Yang Kedua Satu Hingga Dua Juzuk Yang Alhamdulillah Tahun ini Peserta Kita Semua negeri Ada Empat belas Buat negeri Dan setiap Negeri Ada Enam Orang Peserta Lelaki Dan Kepuan Jadi Keseluruhannya Ada Lapan Empat Peserta Bermula Daripada Umur Tujuh Tahun Hingga Dupu Lima Tahun Tujuh Tahun Macam Mana Mereka Dapat Mahfaz Al-Quran Dengan Baik Umur Tujuh Tahun Macam mana Penonton Di luar Sana Nak Dan juga Sesi malam Untuk Sesi pagi Pada jam Lapan Setengah Hingga Sembilan Setengah Pagi Hingga Dua Setengah Tengah Hari Dan untuk Sesi malam Pada pukul Lapan Setengah Pagi Hingga Sebelas Malam Jadi Masuk Adalah Percuma Tidak Ada Bayaran Jadi Kita War-warkan Kepada Seluruh Masyarakat Untuk Sama-sama Hadir Kemadis Mahfaz Al-Quran Kita Penuhkan Dan InsyaAllah Bila kita Kita pun Tahu Bila kita Dengar Bacaan Al-Quran Kita Dapat Pahala Sekali lagi Bila Tempat Dan Waktunya Pada 10 hingga 14 Mas 2014 Dua Sesi Di Dewan Auditorium MBSA Dan Sepanjang Majlis Mahfaz Kita Ada Mengadakan Permairan Di Aras Tiga Dewan Auditorium InsyaAllah Itu Kepada Ustaz Atas Penerangan Lanjut Mengenai Menghafaz Al-Quran Dan juga Program yang Bakal Dilangsungkan Jangan lupa 14 Mas Nanti Terima kasih Sama-sama Itulah Teknik-teknik Yang telah Dikongsikan oleh Ustaz Dan Jangan lupa Sebentar Saja lagi Kita akan Berbicara Mengenai Jerebu Dan Masalah Pernafasan Dan Kita Nak Lihat Mungkin Ada soalan Daripada Penonton Nasi Lemak Kopi O Di Facebook Kami Nasi Lemak Adakah Okey Kita tengok soalan Daripada Nurul Syahira Sajur Oh Sajur Bagaimana Untuk mengatasi Asma Semasa Jerebu Ada Lagi Jerebu Sekarang Ada Adik Itulah Soalannya Bagaimana Untuk Atasi Masalah Asma Ketika Jerebu Itulah Antara Soalan Soalan Untuk Segmen Kita Sejak Lagi Panas Kering Berjerebu Ganggu Pernafasan Jadi kepada anda semua Penonton Di rumah Boleh terus Menghantarkan Soalan-soalan Anda Ataupun Mungkin anda Nak kongsikan Kisah anda Melalui Facebook kami Nasi Lemak Kopi O TV 9 Ataupun Instagram kami Dan juga Boleh terus Menghubungi kami Sekejap lagi Di 186 18 8 8 8 1 6 7 7 Maafkan Saya Tersasyur Kita akan Berehat Sekitiga Kembali Selepas ini Nasi Lemak Kopi O Masih lagi bersaharan Bersama saya Fizio Omar Dan juga Aida Hari ini Hari Jumaat Bersamaan dengan 7 Mac 2014 Dan sekarang Saya nak Kongsikan dengan Anda semua 5 berita Yang mencuit Minda Di Nasi Lemak Kopi O Untuk Minggu ini Saya saksikan Buletin utama Pada 1 Mac 2014 Menyiarkan Secara langsung Satu lagi Detik bersejarah Apabila Jambatan Kedua Pulau Pinang Dirasmikan Dan mula Dibuka Kepada Lalu Lintas Pada jam 12 1 Minit Tengah Malam Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak Diiringi Isteri Datuk Seri Rosmah Mansur Merasmikan Jambatan Yang kini Menjadi Jambatan Terpanjang Di Asia Tenggara Jambatan Sepanjang 24 Kilometer Dengan 17 Kilometer Daripadanya Merentasi Laut Dan 7 Kilometer Di Daratan Ini Bakal Merancakkan Pertumbuhan Ekonomi Negeri Terutama Di Zon Perindustrian Tanah Besar Di Batu Kawan Ia diharap Dapat Mengurangkan Kesesakan Di Jambatan Pulau Pinang Yang pertama Begitupun Pembukaan Jambatan Ini Mencatat Percubaan Membunuh Diri Yang pertama Yang turut Mendapat Liputan Meja Meluas Pada 5 Mac Pada 3 Mac 2014 Seorang Kanak-kanak Maut Dipercayai Akibat Keracunan Makanan Di Terengganu Dan hasil Berdah siasat itu Mendapati Makanan Pada 3 Mac Selepas Mengalami Cirit-Birit Dipercayai Setelah Makan Ayam Goreng Yang Dibeli Ibunya Di Pasar Malam Pada 4 Mac Lalu Media Tempatan Turut Melaporkan 80% Pusat Penyembelihan Unggas Di negara Ini Tidak Mempunyai Lesen Justru Menurut Menteri Pertanian Dan Industri Asas Tani Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob Setiap Kerajaan Negeri Perlu Memastikan Pusat Penyembelihan Itu Mempunyai Lesen Agar Kadar Keraguan Terhadap Setelah Halal Dikurangkan Daripada 2000 Itu hanya 20% Di bawah Kita Yang The rest Itu adalah Kecil-kecil Pusat Sembilan Kecil Pada 4 Mac Lalu Berita Harian Melaporkan Seorang Anggota Polis Maut Manakala Seorang Lagi Cedera Selepas Diserang Sekumpuran Lelaki Dipercayai Warga Asing Dalam Tepat Setengah Pagi Itu Menyaksikan Dua Anggota Polis Tersebut Diserang Suspek Ketika Membuat Rundaan Di Lorong Yusuf Syahbudin Menurut Ketua Polis Negara Transri Khalid Abu Bakar Korporal Raja Aizam Raja Muhammad 53 Tahun Telah Ditikam Dan Disahkan Meninggal Dunia Di Hospital Tuanku Ampuan Rahimah Klang Manakala Korporal Muhammad Aidil Mustafa 29 Tahun Cedera Parah Ditetak Di Muka Dan Kini Menerima Rawatan Di Hospital Sama Susulan Insiden Tersebut Pihak Polis Meningkatkan Gerakan Mengurus Suspek Yang Terlibat Dalam Serangan Berkenaan Menerusi Operasi Cantas Khas Menerusi Buletin Utama Pada 3 Mac Lalu Umum Diberitahu Yang Kerajaan Akan Mengeluarkan Amaran Jerebu Jika Indeks Pencemaran Udara IPU Melepasi Bacaan 125 Dato' Sri G. Palanivel Terdapat 5 kawasan Mencatatkan Bacaan IPU Tidak Sihat Iaitu Petaling Jawa 121 Banting 125 Sya'alam 124 Bata Muda 110 Dan Nilai 107 Pada Tarikh Berkenaan Kementerian Pendidikan Juga Telah Mengaktifkan Arahan Tetap Bagi Sekolah-sekolah Mengambil Langkah Sewajarnya Sekiranya Jerebu Bertambah Buruk Ini termasuk Memberi kuasa Kepada Pengetua Untuk Menutup Sekolah Jika Bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU Melebihi 200 Namun Pada 5 Mac Lalu Keadaan Semakin Pulih Apabila Tiada Kawasan Yang Mencatat IPU Tidak Sihat Menurut Laman Web Jabatan Alam Sekitar Bacaan IPU Merekodkan 28 Kawasan Sebagai Sederhana Manakala 23 Kawasan Lagi Baik Itu dia tadi 5 berita yang mencuit Minda kita Yang berlaku Atau difokuskan Berlaku Sepanjang Minggu ini Dan bersama-sama saya Pada ketika ini Dalam segmen Alhamdulillah Baik Saya teruskan kepada Encik Adnan Dahulu boleh terangkan sedikit Apakah peranan Katanya di sini Produk Al-Ansar Health Dan juga Magnetic Aura Di sebelah sana Jadi saya mulakan Dengan Bismillahirrahmanirrahim Dan Assalamualaikum Kepada semua penonton Semoga pagi ini Kita ditambah Dengan nikmat iman Dan juga Ditambah dengan nikmat kesihatan Cakap tentang kesihatan Ramai yang diantara kita Yang tak sihat Jadi Ramai yang diantara kita Yang tak sihat Orang kata Jadi kita Di Magnetic Aura Dan Al-Ansar Health ini Sebenarnya Kita dah buka Pusat terapi lah Yang mana Kalau 3 bulan lepas Kita buka 3 pusat terapi Hari ini Kita dah buka 19 pusat terapi Hari ini Saya nak berkongsi Dengan penonton semua Siapa yang perlu hadir Ke pusat terapi kami Yang pertama sekali Bagi mereka yang ada Masalah saraf Seperti Kadang-kadang kita Kebas tangan Kebas kaki Kadang-kadang kita Kita susah nak berjalan Dan apabila Pijak tapak kaki Pijak lantai pun Kadang-kadang kaki kita sakit Tapak kaki kita sakit Dan ramai juga Yang tak boleh Kenggam tangan Tak boleh angkat tangan Dan juga Ramai juga yang Di atas kerusi roda Yang tercari-cari Rawatan alternatif Untuk masalah saraf ini Dan bercakap tentang saraf Ramai diantara kita Yang ada kebas tangan Jadi kebas ini Sebenarnya ramai Yang kata kebas ini Berkara biasa Sebenarnya kebas ini Bukanlah perkara biasa Kebas ini orang kata Kebas ini Sebenarnya perjalanan darah Kita bermasalah Bila perjalanan darah Kita bermasalah Automatik Oksigen tak dapat cukup Dalam badan kita Vitamin tak dapat Sempurna dalam badan kita Dan yang paling kita takut Apabila penyakit kita tadi Dia akan menjadi Bertambah parah Dan akhirnya Orang kata Yang kadang-kadang Dia punya Ini daripada Daripada Kebas di bagian tangan Naik ke bagian bahu Dia berhati-hati lah Kalau kebas tadi Dah sampai ke bagian leher Dan yang paling kita takut sekali Apabila berlaku Pendarahan beku Di bahagian kepala Ramai hari ini Kita tengok yang terkena Dengan angin akmar Jadi apabila datang Ke pusat terapi kami Kita buat urutan Saraf Kaedah Magnetic Aura Saya nak cerita sikit Tentang pengalaman saya Sebelum saya pergi Mekah Baru balik Mekah ini Jadi orang kata Ada satu kakak tu Tak boleh angkat tangan Tiga bulan Tak boleh angkat tangan Selepas kita buat urutan Saraf Kaedah Magnetic Aura tu Dalam tempoh setengah jam Tangan dia tak boleh angkat Dah boleh pegang Keteringa sebelah sini Jadi Alhamdulillah Orang kata kita jemput lah Datang ke 19 Pusat terapi kami Yang mana Bila datang Pusat terapi kami Yang terbaru sekali Orang kata kita dah buka Banyak lah Kita dah buka Yang terbaru sekali Di Alostar Dan di Tesco Ampang Yang kita buka Dan juga kita buka Di Sya Alam Di Jalan Riku Kacang Di Tesco Ampang Di Senawang Melaka Batu Pahat Pontian Johor Bahru Ipoh Langkat Perak Manjung Parit Muntah Sungai Petani Alostar Kuantan Kuala Terengganu Kubang Krian Kelantan Dan juga kita buka Di Kota Kinabalu Sabah di Kucing Sarawak Yang kata Pernah datang ni Selain tu kita juga ada Buat rawatan Tentang masalah Resdung jugalah Tapi Berbalik kepada Cik Farah sendiri Selain rawatan saraf Apa lagi perkhidmatan Yang dia sediakan Assalamualaikum Terima kasih Aida Assalamualaikum Kepada penonton-penonton Nasi Lemak Kopi O Jadi di sini Saya ingin bertanya Kepada penonton-penonton Di luar sana Berapa ramai Di antara anda Yang mempunyai masalah Contohnya yang Macam gatal-gatal Di muka Ataupun jerawat Yang keluar Banyak berminyak Ataupun rambut Yang berguguran Ataupun mungkin Sakit kepala Yang teramat sangat Itu sebenarnya Adalah simptom-simptom Di mana sebenarnya Kita ada penyakit Yang kita ingat Kita ada migraine Tapi rupanya Sebenarnya Ia adalah Simptom sinus Ataupun lendir Yang berada Di sekitar Muka kita Contohnya di VT Sekarang ni Kita lihat Belah kanan Ialah healthy Yang belah kiri Yang di mana Dia ada banyak Lendir di kepala Di hidung Dan di mulut Di mana Kita perlu keluarkan Lendir-lendir tersebut Jadi saya nak Berkongsi kepada Penonton semua Apa yang mereka Perlu buat Datang ke pusat Rawatan Pusat Al-Ansar Health Dan kami memberikan Pemeriksaan Secara percuma InsyaAllah Kita akan keluarkan Lendir-lendir tersebut Yang berada Di muka kita InsyaAllah Apabila kita keluarkan Lendir dan Ibu lendir tersebut Nafas kita menjadi Lega Alhamdulillah Kepala jadi Rengan Dan tidur menjadi Lena Mata menjadi Terang Alhamdulillah Dan kulit juga Menjadi licin Bersih Bila kita membuang Semua kekotoran Ibu lendir Tadi di kepala kita Jadi Kita menggunakan Produk Magnetic Aura Dan Kita menggunakan Produk Dan kita Buat di pusat Rawatan Al-Ansar Health Kita gunakan produk Magnetic Aura ini Di mana Dia mempunyai Aura Kita ada Aura Jadi Di sini Produk ini adalah Produk yang Untuk Memberikan Energi Kepada kita Memberikan Kecantikan InsyaAllah Sebab ini adalah Usaha kita Aida Dan Allah Juga menentukan Sedikit Siapa lagi yang Perlu hadir Sedikit saja Kerana kita Betul-betul Jadi selain Dari betul-betul Kita kepada mereka Yang pertama sekali Siapa yang perlu hadir Kepada mereka yang Mempunyai masalah Saraf Yang kedua Bagi mereka yang Mempunyai masalah Rasduk Yang ketiga Bagi mereka yang Ada masalah mata pun InsyaAllah Kita ada buat Terapi mata 15 minit Secara pertumbuhan Yang penting Datang dulu Pusat terapi kami Yang mana Tiga hari datang Di semua Pusat terapi kami Kita ada promosi Kalau buat Buat rawatan Resedong itu Dan membeli Set resedong Kita ada hadiah Produk bernilai 100 ringgit Tiga hari ini saja Jadi jangan lepaskan Peluang untuk datang Ke seluruh Pusat rawatan kami Dan mungkin Di antara kita Ada yang tak nampak Tak penyihatan Jadi talian yang Anda boleh hubungi 012 721 21 84 Ataupun 013 332 2786 Jadi orang kata Kalau kita dah tahu Penyakit dalam diri kita Hendaklah kita Pelihara kesihatan kita Hendaklah kita jaga Dan beli yang terbaik Kepada kesihatan kita Baik Apapun saya nak ucapkan Terima kasih kepada Encik Adnan Abdul Wahab Dan juga Puan Farah Diba Atas penerangan lanjut Mengenai dua produk ini Baik Kita nak berehat seketika Tapi kita nak lihat dulu Sesuatu yang membuatkan Anda hilang kata Jada kata Saksikan Terima kasih Terima kasih Kenapa senyap Terima kasih kerana Masih lagi setia bersama kami Dalam nasi lemak kopi Dan Berita baik hari ini Kepada adik-adik Lepasan SPM STP Metrikulasi Dan juga Diploma Kerana UITM akan mengadakan Expo Selangkah ke UITM Sama-sama lah Kita datang ramai-ramai Adik-adik kita semua Datang tengok Dan pilih Kemana hala tuju anda Selepas ni Tapi macam saya cakap tadi Yang penting Kita ada keinginan Untuk memajukan Ini sini Kesungguhan Kesungguhan Masuk ke alam universiti Memang best Saya rasa Zaman saya Di UITM dulu Memang tak boleh dilupakan Kalau macam mana Sekalipun Dah masuk zaman Bekerja Ada bisnes sendiri Tapi zaman UITM Adalah zaman yang terbaik Kita rasa belajar tu susah Tapi sebenarnya Kerja tu lagi susah Sangat enjoy belajar Kita dah kerja Baru kita rasa Ya Allah syoknya Belajar Dah bayar ke belum Dah Baik Sebenarnya untuk Berbicara lanjut Mengenai expo Selangkah ke UITM Bersama-sama dengan kami Pada ketika ini Adalah Encik Muhammad Nizam Nordin Yang merupakan Pengarah bahagian Pengambilan Pelajar Universiti Teknologi Mara Assalamualaikum Selamat datang Selamat salam Terima kasih Saya boleh Boleh nak masuk UITM Encik Fizu Kalau alumni UITM Tak ada masalah Walaupun dah Walaupun dah berusia 29 tahun 29 tahun Itulah kecemerlangan Pengajian tinggi 29 dah Kita memberi ruang Dan peluang kepada Semua orang Untuk meneruskan pengajian Tak kiralah Sampai umur 50-60 tahun Pun boleh lagi Kata saya nak ambil Diploma Paling indah Diploma Sijil ada Sijil Kita dah tak ada Kita hanya ada Program pra-diploma Yang kita sediakan Untuk meneruskan Kelangsungan Kepada kebanyakan Calon-calon Yang selalunya Tak mempunyai syarat Yang lebih kurang Ke arah diploma Buat pra dulu Dan selalunya Sekarang kita buka Untuk program Mengubah destiny Adak bangsa Yang kita buka Kepada Kebanyakan calon-calon Yang mempunyai Kelulusan Di bawah Lima kepujian Dan merupakan Juga kepada Calon-calon Yang mempunyai Kadar kemiskinan Yang selalunya gaji Di bawah Ibu bapa gaji Di bawah RM3,000 Ibu tunggal Boleh Ibu tunggal Anak yatim Okay You pun boleh InsyaAllah Kita akan bantu Mungkin Encik Nizam nak sentuh sedikit Berapa jumlah agaknya Pelajar yang bakal Mendapat pengambilan Untuk sesi 2014 UITM Memang besar Sebab bagi saya Kita ikut kembali Pada asrat Perdana Menteri kita Yang mana UITM dia beri Arahan Dan peluang Untuk memenuhi Enrollment Sebanyak RM250,000 Pada tahun 2020 Memang jumlah Yang akan kita ambil pun Alhamdulillah Itu yang dimaklumkan Oleh Tan Sri VC kami Sebelum ini Iaitu lebih kurang Dalam RM40,000 RM40,000 Pengambilan Untuk sesi pertama Sepanjang sesi Sepanjang sesi Sesi satu dan sesi dua Okey macam Kampus UITM Ada berapa banyak Di seluruh Malaysia Kampus UITM Ada banyak Tak salah Daripada kiraan kita Secara total By Indo Ialah sebanyak Ada 13 kampus Dan keseluruhan Kita mempunyai Kampus-kampus Bandar Raya Kampus-kampus Satellite Hampir mempunyai Sebanyak 25 kampus 25 kampus So untuk pengambilan baru Kita akan Mengambil 40,000 Pelajar Diploma Jadi daripada Pelajar lepasan SPM Pelajar lepasan STPM Sekali Maksud kita ada Kemasukan dua sesi Iaitu sesi satu Pada Selalunya diploma Disebut sesi satu Kemasukannya pada Bulat Jun Dan juga pada Bulan November Manakala bagi Program Sarjana Muda Kemasukannya adalah Pada September Dan juga pada Bulan Mac Setiap tahun Dia ada kota ke Mungkin pengambilan sesi ini Untuk program Di bawah sains Dan teknologi Dia ada kota ke Setiap bidang Bagi Universiti Bila disebut UITM UITM adalah Merupakan Universiti Komprehensif Bila disebut Komprehensif Bermaksud kita mempunyai Belbagai bidang Tak kira daripada Aliran sains Tak kira daripada Aliran sastra Kita memberi ruang Dan peluang Setiap mana yang Dasar yang ditetapkan Yaitu 60% Aliran sains Dan 40% Aliran sastra Seperti yang kita saksikan Di visual sekarang ini Paparan sekarang ini Adalah Antara ekspor Yang ini ekspor Selangkah Lokasinya tetap sama Yaitu kita akan adakan Di Dewan Agung Tengku Chancellor Di UITM Dan dalam masa yang sama Kita akan buka Pada 22 hingga 23 hari bulan Bukan sahaja di Sialam Tetapi melibatkan 13 lokasi lain Di seluruh UITM Di semenanjung Dan juga Maksudnya kepada Sesiapa yang berminat Terima kasih kepada adik Luasannya yang berminat Untuk Datang Masuk ke UITM Boleh terus ke ekspor ini Ke macam mana Boleh Boleh terus ke ekspor ini Pada 22 dan 23 hari bulan Kita akan buka Daripada pukul 8 Setengah pagi Sehingga pukul 5 Setengah petang Dan ingin saya Maklumkan juga Kepada calon-calon Ibu bapa Pastikan nanti Bila datang Bawa sekali Slip SPM Slip SPM Slip STPM Sijil-sijil semua perlu? Tak perlu Sijil akademik sahaja Keputusan SPM STPM Dan juga Kita buka ruang Sekarang ini Kepada budak-budak setang Sijil tinggi agama Malaysia Juga boleh memohon Okey Sijil SPM Macam Aida dulu Sijil lomba lari Rumah merah Itu semua Tak perlu Ketua pasukan Ketua kelas semua itu Ketua apa segala Ketua itu tak boleh Ketua pasukan Lompat jauh Lompat pagar Tak perlu Harapan kita ialah Supaya expo selangkah ini Membuka mata kepada Calon-calon dan ibu bapa Untuk memahami Syarat kemasukan Di UITM Sebab Kebanyakan calon Dan ibu bapa Tak faham Bila dapat sahaja Slip Keputusan Dia nak minta apa Apa yang cukup Syarat apa yang cukup Sebab itu kita minta Kalau boleh datang Ke expo selangkah ini Sebab kita ada semua 25 fakulti Berada di sana Untuk membantu Dan pihak UITM Akan cadangkan Mana yang lebih baik Lebih sesuai dengan mereka Dan signifikannya Pula kelangsungan Expo selangkah ini Ialah kita mempunyai Satu sistem Yang kita panggil Selangkah juga Sistem selangkah Jadi saya mintalah Nanti kalau ibu bapa Dan calon-calon Kalau nak datang Buka website Selangkah www.uitm.edu.my Masukkan keputusan calon-calon Dan di situ Kita akan paparkan Program yang Dia cukup syarat Dan layak Untuk memohon Ini di laman Di laman web www.selangkah.uitm.edu.my Maksudnya itu langkah pertama Masukkan keputusan Pemeriksaan Dan sini sistem itu Akan reply Apakah syarat Apakah jurusan Yang layak Yang layak Dan kita dicetak Bersama-sama Dan bawa Dan pada waktu itu Ia lebih memudahkan kami Untuk memberi penerangan Bagaimana pula Kalau mungkin Ada mereka di luar sana Tidak berkesempatan Untuk pergi ke Expo selangkah Keuitm ini Mungkin boleh Apply secara online Terus secara ini Proses permohonan Bagi sesi pertama Semuanya Berpusat Iaitu Kita berpusat Di bawah UPU .moi.urv.my Tetap melalui Proses pengambilan Di UPU Jadi Calon-calon akan Memohon di sana Dan tarikh tutupnya Adalah pada 7 hari bulan 4 ini Bermaksud keputusan Keluar dalam 2 minggu lagi Jadi masih sempat lagi lah Nak buat analisa Terhadap Syarat-syarat Yang boleh dimohon Bincang dengan Ibu bapa Minat dia Lepas itu Buat permohonan Terus Ke pihak UPU Dan selepas itu Kita akan proses bersama Dengan seluruh IPTA Baik InsyaAllah Penerangan lanjut Mengenai Expo Selangkah ke UITM Kita nak ucapkan terima kasih Kepada Encik Muhammad Nizam Nordin Atas penjelasan lanjut Mengenai ini Itulah dia jadi Kepada adik-adik semua Jangan buang masa Jangan tangguh-tangguh lagi Jangan Ambil peluang Isi borang Kalau saya Saya buat dua-dua Saya memang buat dua-dua Isi borang UPU pun saya buat Terus saya pergi Sebab nak Nak belajar Tapi dulu saya pun Nak masuk UITM Dulu tengah main bola Tak minat sangat Nak belajar Dulu Bahaya Dulu tak minat nak belajar Tapi saya nak kongsi Adik-adik Bila tengah Best main bola Bila dapat masuk UITM Bila dah masuk Belajar kat sana Memang best Betul Lepas tu Memang nak belajar je kerja Dan jangan lupa untuk Melayari www.selangkah UITM Edu .my Dan selamat berjaya Kita akan berehat seketika Nasi lemak kopi Seperti mana yang Dijanjikan tadi Bersama studio ini Kita ada Raja Tapi bukan Raja Kapur Kita saja Raja Yoyo Yang telah memenangi Pelbagai pertandingan Dan dekat Malaysia ini Kira dia king Amal Yoyo Jom kita tengok Dia punya skill Silakan Give me your Give me your Give me your Attention baby I gotta tell you A little something About yourself You're a wonderful Ballist Ooh you're a sexy lady But you're walking around here Like you wanna be Someone else Ooh I know that you don't know it But you're fine So fine Fine So fine Oh girl I'm gonna show you When you're mine Oh mine Mine Oh mine Treasure That is what you are Honey you're my golden star You know you can make my wish come true If you let me treasure you Pretty girl pretty girl pretty girl pretty girl pretty girl you should be smiling You should be smiling A girl like you should never look so blue You're everything I see you're everything I see you're my dreams I wouldn't say that to you if it wasn't true Oh wow Oh wow Oh wow Oh wow I know that you don't know it but you're fine so fine Fine so fine Oh wow Oh, girl, I'm going to show you when you're mine, oh, mine Mine, oh, mine Treasure That is what you are Can you show my goal? Wow, saya mata terkelik-kelik di sini Sebab saya takut sebenarnya yoyo itu terus terbang ke sini Baik, selamat bersarapan kepada anda yang sedang pun bersarapan Sambil-sambil menonton kami di Nasib Lamak Kopi O Dan terus pelihara kesihatan anda lebih-lebih lagi Jika anda berada di kawasan yang dilanda jerebu Baik, untuk lensa sembilan kali ini kami nak paparkan satu bingkisan Di mana ia berlaku di sekitar majlis pelancaran single terbaru Atai Kalau nak tahu sebenarnya Atai ini merupakan anak saudara Kepada Allahyarham Dato' Sudirman Haji Arsyad Jadi apa kata kita saksikan bingkisan ini Pada 22 Februari lalu Genap 22 tahun seniman Allahyarham Dato' Sudirman Haji Arsyad meninggal dunia Sumbangannya terhadap dunia nyanyian Terus disuburkan oleh anak saudara kesayangannya Razman Azrai bin Zainuddin atau lebih dikenali sebagai Atai Single Atai bertajut kulit dilancarkan di restoran Puteri Taman Tun Dr. Ismail Majlis itu turut dihadiri oleh Ibu Atai Datin Rudia Arsyad yang juga kakak Allahyarham Sudirman Selain itu, penulis lirik Habsah Hassan Yang banyak menulis lirik untuk Allahyarham Sudirman Turut hadir memeriahkan majlis Setelah lama menyepi dari industri muzik Kini Atai kembali dengan merakamkan semula lagu nyanyian Allahyarham Sudirman Haji Arsyad ini Beliau banyak mendapat semangat daripada ahli keluarga Rakan-rakan dan juga peminat Allahyarham Sudirman Saya rasa sudah tiba masanya Atai tak perlu sedih bila menyanyi Atau menyanyi untuknya dan bergembira menyanyi untuknya Jadi sekarang inilah masanya yang saya rasa Paling banyak sokongan adalah daripada peminat arwah Sudirman Keduanya sudah tentu keluarga, ahli-ahli, kawan-kawan Bukan sahaja kawan-kawan Atai tetapi juga kawan-kawan arwah Sudirman Lagu kulit ini dipilih kerana ia adalah antara lagu rancak nyanyian Allahyarham Sudirman Dan merupakan lagu kegemaran Atai Kemunculan semula Atai turut mengejutkan ramai pihak termasuk Habsah Hassan Okey, waktu Atai memberitahu saya Yang dia nak mencebori kembali bidang ini Secara serius saya agak terkejutlah Kerana mengambil masa yang lama selepas pemergian Allahyarham Dato' Sudirman Itu dia kulit single baru Atai Dan untuk maklumat anda Atai akan bersama-sama kami di Nasi Lamak Kopio pada hari Ahad ini Pada hari Ahad ini bersama Terio Ahad Ya Allah itu kulit dah ni Baik, untuk pengetahuan anda sebenarnya Crafters akan bersama-sama kita pada hari Jumaat Kerana waktu siaran Crafters pada hari Sabtu ditukar dengan segmen baru iaitu reunion Jadi apa agaknya langkah demi langkah yang ingin ditunjolkan oleh Puan Asfarina pada kali ini Sama-sama kita saksikan dan katanya Puan Asfarina akan memberikan langkah demi langkah Bagaimana untuk menghasilkan pin tudung bunga istri fizu Bunga Mawar Saksikan Bunga Mawar 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 Aku tegang, aku rela sekalipun aku dihenyai Turung, burung hijau terbang, ruhku tenang melayang Syurga firdausi menunggu ku datang Bidang daripun terseru, merendu jumlah halimu Di saat cinta berkanku bercantung Bagi ku tak kembali kerana mengguruni masyurunggaung Itulah yang hakiki, itu yang abadi Dan ku tidak mati Bahkan hidup dengan rezeki lahir Kedayaan Kebahagiaan Kebahagiaan Bila tak cuha dan dirindukan Datang, datanglah wahai syahid Dan baamu jahid Syahdu rasa bila tengok video klip tadi Itulah, baik saya dengar Seperti mana yang saya tahu negara kita dilanda masalah jerebu sekarang ini Makin teruk Dan Alhamdulillah saya ada baca berita semalam Dah makin berkurangan sedikit Tapi kita tak boleh berada dalam keadaan selesa Mungkin masalah jerebu akan kembali teruk selepas ini Seperti mana yang Aida kongsikan di awal tadi Betul dan mungkin fenomena ini memberi kesan buruk Terhadap pernafasan, tahap kesihatan anda Dan mungkin juga kepada kanak-kanak dan juga warga tua Apapun anda boleh menghubungi kami di talian 1-800-88-1677 Untuk lebih rapat dengan kami Untuk bertanya soalan kepada tamu kita pada hari ini Saya perkenalkan Doktor Nur Zillah Muhammad Zainuddin Yang merupakan pakar respiratori Hospital Kuala Lumpur Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Hari ini doktor akan berceritakan dengan kita Tentang masalah jerebu ini Dan kesan-kesannya siap bawa apa ini Jantung ke paru-paru ini Semua ada Semua ada Dalam data kita inilah dia Supaya anda dapat dengan jelas Apa yang cuba disampaikan Okey sebelum itu doktor Saya nak tanya doktor Sebenarnya Apakah jerebu ini sebenarnya Dan apakah kandungan dalam udara jerebu ini Jerebu itu Atau kita kata Haste dalam bahasa Inggeris Maknanya terdapat kandungan partikel-partikel Di dalam udara Yang selalunya kita ukur Dalam environment Dan kadang-kadang partikel-partikel ini Adalah lebih tinggi daripada biasa Jadi Ia bergantung pada Keadaan Umpamanya Kalau kata di kawasan kilang Yang mana Terdapat Aktiviti kilang yang mengeluarkan asap dan sebagainya Mungkin terdapat kandungan Gas yang berlainan Umpamanya Sulfur dioxide Atau nitrogen dioxide Umpamanya Tetapi yang selalunya Bila kita kata Pada jerebu Kita melihat pada partikel-partikel Seperti Particulate matter Yang kita panggil PM10 PM5 PM10 itu Maknanya partikel Size partikel Particulate matter itu Size-nya 10 micrometer Besar Kita tak nampak Tapi itulah size-nya Atau PM5 Maknanya particulate matter Size-nya Lebih kurang 5 micrometer Tetapi Kalau dalam udara biasa Berapakah bacaan PM? Selalu kita tengok Bacaan indeks lebih pada Sekarang kalau kita tengok kan Kurang pada 50 50 hingga 100 100 hingga 150 150 150 Dan 200 ke atas Jadi kalau 150 ke atas 200 maknanya Itu bacaan yang tidak baik Dan agak tinggi Dan merbahaya Jadi setiap hari Sekarang ini kan Mereka menjalankan Pengukuran dan Memberitahu Sudah Dan terdapat Usul memberitahu Bahawa Sekarang kalau Particulate Apa Level dia Lebih kurang 100 Atau 150 Tidak begitu Dinasihatkan untuk Banyak beraktiviti di luar Kalau kata Yang kita dengar di Televisyen baru ini Kalau lebih daripada 200 Maknanya kita kena duduk Di dalam sekolah Kena tutup dan sebagainya Maksudnya lebih daripada 150 Itu di tahap yang Agak 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 tinggi Dan tidak disyukur Menjalankan aktiviti Di luar lah Apa yang membuatkan Keadaan jerbu ini Memberi kesan negatif Kepada Penafasan kita Okey Kita ada dua kumpulan kan Orang biasanya Tidak ada masalah Kalau Saya bercakap Kanak-kanak Dan yang Berpenyakit Pertama kalau kita lihat dulu Bahawa Saluran penafasan kita ini Bermula dari hidung Sampai Kalau kita tengok dalam gambar ini Sampai ke Alveoli Kalau kita belajar di sekolah dulu Alveoli ataupun di udara Ialah tempat Pertukaran oksigen Dan Carbon dioxide Kita ambil oksigen Dan kita keluarkan carbon dioxide Jadi kalau pada Peringkat awal Kalau kita lihat Umpamanya sekarang Kalau kita keluar Kita tiba-tiba rasa macam Gatal hidung Kita nak bersin Ataupun kita rasa sakit tekak Dan sebagainya Sebab kita akan Mengambil udara Dan terdapat Partikel-partikel itu Yang Terdapat di sini Termasuk sekali Akan masuk Kerana kita akan Bernafas dan menyedutnya Dan Of course Dalam hidung kita Ada Bulu-bulu hidung Yang akan Menafis Menafis Menafiskan Dalam keadaan Itu Tetapi katalah Umpamanya orang itu ada masalah Alahan dan sebagainya Ia menyebabkan mungkin Tanda-tanda bersihnya Lebih dan sebagainya Ataupun Kita rasa sakit tekak Kalau kita Kalau kita sambil berjalan Kita bercakap Dalam keadaan jerabu yang tinggi Kita akan rasa sakit tekak Dan sebagainya Tetapi Apabila udara ini Akan turun Masuk ke saluran Penafasan Saluran Yang kita panggil Trachea Ke bronchus Dan Ke tempat Pertukaran udara Jadi kita akan tengok Kalau partikel itu Bersaiz Lebih daripada 5 Mikrometer ke atas Selalunya ia Lebih terkumpul Di kawasan atas Tetapi Kalau partikel-partikel itu Kurang daripada 5 Mikrometer ke bawah Itu yang akan Masuk ke saluran Penafasan Ke kawasan bronchus Dan saluran-saluran Yang kecil Dan di situ Apakah Tindak balas yang selalunya Ialah batuk Kita akan batuk Sebab batuk ini Adalah satu Mekanisme Mekanisme yang Yang baik Sebenarnya Semua Kalau kita tengok Dalam saluran ini Kita tak nampaklah di sini Kita ada reseptor-reseptor batuk Di hidung ada Di telinga ada Di saluran penafasan Kita ada Reseptor batuk Batuk itu adalah Safety mechanism Bagus lah sebenarnya Ya sebenarnya bagus Sebab bila ada Benda yang asing Kita akan batuk Itu adalah refleks Jadi selalunya Itu yang akan berlaku Jadi janganlah Kalau batuk satu dua hari itu Kita nak makan Batuk Sebab kita nak Menekan Benda itu Tidak Tetapi Untuk Kanak-kanak yang ada Masalah penafasan Umpama yang paling Common lah Paling biasa Ialah asma Sebab dalam Di Malaysia ni Lebih kurang 10 hingga 15% Kanak-kanak Ada penyakit Asma Kalau ada Asma Tindak balasnya Adalah Lebih Berlainan sedikit Daripada Orang Yang mereka Yang tidak Ada masalah Itu Sebab Dalam asma ni Mereka ada Proses Sedikit Inflamasi Atau radang Dalam paru-paru Sekiranya mereka Tidak mengambil Ubat dengan baik Keduanya Saruran penafasan Dia adalah Sangat sensitif Jadi maknanya Bila Benda-benda asing Ini masuk Dia akan dapat Satu tindak balas Di mana Salur nafas ini Akan mengecut Menjadi lebih sempit Dan tiba-tiba Tanda-tanda Seperti sesak nafas Bila sempit Sesak nafas Batuk Atau berbunyi Yang kita panggil Dalam bahasa Inggeris Misi Maksudnya bagi Pengidap Penyakit asma Perlu selalu bersiap Sedia dengan inhaler Jadi itulah Tanda-tanda Dan boleh mendapat Serangan asma Okey doktor Kita ada pemanggil Di talian Helo Helo Assalamualaikum Waalaikumsalam Siapa di sana Saya Puan Aida Puan Aida Sihat tak Puan Nur Hidayah Daripada Sungai Bulur Antara kawasan Jerebu Juga Ini Sungai Bulur Teruskan Mungkin ada soalan Puan doktor Teruskan Dengan soalan Saya nak tanya doktor Berkaitan Dengan cuaca panah Ini ada berkaitan Dengan Bule pendarahan Pada hidung tak Pendarahan Pendarahan Okey doktor dengar Soalannya Cuaca jerebu Adakah berkaitan Dengan masalah Pendarahan hidung Mungkin doktor Ada nak tanya soalan Kepada Puan Hidayah Adakah Anak ini Memulai masalah Macam Selalu bersin Dah terputus Pendarahan hidung Pendarahan hidung Ini adalah Perkara yang Biasa Boleh berlaku Tidak semestinya Berkaitan dengan Jerebu Sebab Di saluran hidung Kita banyak Salur darah Yang kecil Dan setengah Kanak-kanak Apabila dia Berlari Atau Bila dia Batuk Dan sebagainya Kadang-kadang Salur darah Salur darah Kecil-kecil Itu boleh Pecah Dan menyebabkan Darah itu Menyebabkan Pendarahan Tetapi itu Bukanlah Berkaitan sangat Dengan Jerubu Tetapi kemungkinan Bila udara itu Sangat kering Dan panas Dan panas Kemungkinan Itu boleh menyebabkan Kekeringan dalam hidung itu Yang menyebabkan Dia Gatal Selalu Besin Dan sebagainya Menyebabkan Pendarahan Itu berlaku Dan selalu Apa yang Kita buat Hanya perlu Menahan Tekan Untuk Berhentikan Pendarahan Itu berlaku Berbalik pada Masalah Batuk Dari Doktor cakap Batuk ketika Musim jerubu Adalah bagus Sebenarnya Batuk Saya kata Reseptor Batuk Jadi Maknanya Kita akan Batuk Apabila Kita bernafas Kita batuk Itu safety Mekanism kita Tetapi Jika Ia Berterosan Berpanjangan Janganlah kata Benda itu Bagus Saya nak jelaskan Mungkin penonton Salah faham Batuk Doktor cakap Memang Itu safety Mekanism Sebab itu Kalau kita demam Batuk Kita demam Bila kita ada Jangkitan Viral Kita akan batuk Tetapi Batuk Selalunya By definasi Dalam kesihatan Kita Ialah Sekiranya Batuk Tidak Lebih Dalam 10 Atau 14 Hari Umpamanya Kita demam Batuk Dan kita Batuk Batuk Dalam 5 hari 6 hari Kita akan Batuk Lepas itu Batuk Okey Dan Kira-nya Dia berlanjutan Lebih Pada 10 Hingga 14 Hari Selalunya Kita Berjumpa Doktor Supaya Mempastikan Ia Bukan Berkaitan Dengan Perkara-perkara Penyakit Lain Tetapi Kalau Kita Berjalan Keluar Kita Batuk Memang Dan kita Sihat Tidak Ada Masalah Apa-apa Sebab Macam Kes Isteri Saya Sekarang Dia Batuk Malam Saja Siang Dia tak Batuk Batuk Malam Ini Kena Tengok Juga Kekadang Pertama Kalau Dia Sihat Tidak Ada Masalah Apa-apa Kita Tengok Dalam Rumah Kadang Air Condition Air Condition Itu Apa Temperature Udara Sejuk Itu Kita Bernapas Ia Akan Perkataannya Irritik Merasang Resektor Batuk Dan kita Akan Batuk Ataupun Dalam Kedan Jerubu Kita On Air Con Tapi Air Con Kita Lama Kita Tak Service Abuk Itu Ataupun Kipas Kipas Berabuk Jadi Bila kita On Malam Kita Tidur Boleh Berlaku Kita Berhat Sekitiga Tapi Macam Indah Cakap Tadi Kita Nak Tau Bula Batuk Batuk Saya Akan Paksa Batuk Batuk Adalah Safety Mechanism Dia Batuk Jadi Kita Berhat Sekitiga Di Kampun ini Ada Duduk Ada 200 Detik Semua Memang Minat Danang Kukur Memangnya Resipi Kita Ini Kita Masak Ayam Dan Menggunakan Sokolat Kukur Islam Jadi Sumber Inspirasi Untuk Resipi Jangan lupa Bersama kami Setiap Ahad Di TV9 Dalam Rancangan Sniperasi Terima kasih. 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 sesiapa yang merokok, jangan menambahkan jerubu di dalam environment. Jangan menambahkan. Fizo saya kentahkan. Baik. Itulah pesanan daripada doktor dan macam mana cara nak menjaga kesihatan di musim jerubu ini. Sama-samalah kita mengatasi masalah supaya masalah penyakit di negara kita dapat berkurangan. Dan jangan tambah penyakit. Betul. Kesian. Kasih hadilah kami di sini. Baik. Terima kasih saya ucapkan kepada doktor. Nur Zillah Muhammad Zainuddin. InsyaAllah kita akan jemput lagi untuk berbicara mungkin penyakit-penyakit yang lain. InsyaAllah. Kita akan berehat seketika. selamat menikmati. 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 Dalam mulut Aida tadi Tengahnya Aida tengok tadi Ya Allah hebatnya Inilah raja yoyo kita Tapi saya tak pas hatilah Raja yoyo tapi pakai sarung tangan ni Sarung tangan tak buat Mahmat Syakir Dia memang kena pakai sarung tangan Sebab dia raja Saya pemangku dia Tengok saya pun buat yoyo ni Bukan yoyo Fizu sebenarnya dia last time di coach Tapi sebenarnya permainan yoyo ni Mengikut rentak lagu tu Kalau Zapin dia lain lah Zapin dia kena 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 Dia kena 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 Dia punya gaya tadi Okay inilah dia Juara yoyo kita Raja yoyo kita Kat Malaysia ni Dia king lah Dia king Sejarah dia saya baca sikit kan Dia telah memasuki pertandingan yoyo Sejak tahun 2005 Dan antara pencapaian tertinggi Ialah mendapat tempat pertama di Malaysia Yoyo Championship pada tahun 2006 2007 2008 2009 Semua dia menang lah Semua dia sapul lah Asal dia masuk semua dia menang lah Inilah dia tengok skill tadi Tadi itu baru tunjuk Banyak lagi skill sebenarnya Banyak lagi Tadi itu sebenarnya basic je tu Basic je Basic je Okay Skill tadi saya tak tahu apa nama skill Tetapi keseluruhan Berapa skill yang anda Mampu Pelajar Yoyo ni sebenarnya dia kata Skill tu banyak sangat tau Tadi dia ada basic Ada advanced kan Ada yang complicated pun ada So nak kata banyak lah Banyak kan Banyak sangat lah Tadi baru sikit je Itu kira-kira freestyle lah Kombo-kombo lah Yang baru nak mempelajari permainan yoyo ni Basic punya Dia kena ada start daripada 33 asal dari dulu Barulah dia Inforcon Alam mereka Dia ada pattern-pattern dia juga lah Okay Bermulanya Bermainan yoyo ni Bila? Masa umur 14 tahun Masa form tu Tengah tu musim Orang kata Musim Yoyo tengah ramai main yoyo Tentu beli dekat BP And the station dulu kan Ada jual yoyo tu Beli Belajar Then stop kejap Lepas musim Dudutang balik Main-malik Oh tapi tak lama lah Sekarang 16 tahun kan Lalu-lalu Okey Yoyo ni sebenarnya Dikategorikan sebagai Permainan Ataupun sukan Dulu ada permainan Sekarang ni adalah Apa ni sukan Penat ke yoyo ni? Penat Sebab saya tengok dia tadi kan Masa dia first tadi Keluar temengah-mengah Oh iya ke? Saya main ok Tak main Macam tu tak cerita lah Cuma buat sekejap Sekejap kita cabut Indong Okey Pernah tak cedera Main yoyo ni Kita nampak macam Awal-awal masa Main dululah Orang kata Bila baling yoyo tu Tak tahu tali tu Dah lekat kat yoyo tu So baling kena kat ragu So bila tak ragu tu Dia tak terkopek Darah So stop kejap lah Tapi katanya Yoyo plastik ni Lebih bahaya daripada Yoyo jenis metal Ada bahaya ni tu Ada banyak aspek lah Macam kata yang plastik ni Dia senang naik Yang metal ni besi pula Kalau kena dahi ke apa Darah pula Saya sebenarnya Kali pertama saya tengok yoyo Aida pernah tengok yoyo macam ni? Pernah Ya ke? Sebab saya selalu Saya suka tengok yoyo tau Saya suka search dalam YouTube Permainan yoyo Ni? Yoyo macam ni? Ya Ini bukan yoyo kupu-kupu ke? Ya kupu-kupu yes Ya so tengok Ini yoyo kupu-kupu Dia ada banyak jenis yoyo kan? Saya ingat dia bawa tombol pintu tadi Kau rumah tadi ambil Kalau yoyo Macam pemilihan yoyo tu Yoyo yang bagaimana? Dia ada banyak jenis Daripada imperial shape Dia punya butterfly shape And modern shape pun ada Macam ni dia panggil tak modern shape lah So dia kiranya dah Teknik dia dah lain Macam dulu up and down Boleh naik turun Sekarang dia kena taktik Dia nak naik balik Jam lagi dia ada Off string apa semua tu kan? Ada lagi Okay Okay Sadi ni Syakir lepas ni Mungkin apa perancangan Mungkin akan ke peringkat Yang lebih tinggi Mungkin peringkat antarabangsa Selepas ni? InsyaAllah Memang setiap tahun Saya memang Involve in competition And hasil pesifit Dengan balik international InsyaAllah tahun ni Maybe Juara dunia pula Dan setiap tahun Memang ada Pembaik pulih lah Dari segi permainan Okay Syakir ni bukan sahaja Rajai yoyo Tetapi dia mempunyai Produk yoyo tersendiri Mungkin boleh ceritakan Itu yang saya banggakan Usaha awan yoyo Yoyo sikit Yoyo sikit Ini yang digunakan Yang digunakan Ini prototip lagi Masih prototip Yang betul-betul lagi Belum keluar lagi Dia ada Yoyo sendiri Adalah company Malaysia pertama Yang membuat yoyo Mungkin ada kelas ke? Tak ada Saya ada kedai Dan kita ajar Kalau saya nak belajar Boleh jumpa saya lah Bolehlah yoyo Master Yoyo o nak pergi belajar Mereka yoyo Okay mungkin macam mana Peminat di luar sana Nak contact melalui Facebook ke Instagram ke Terima kasih Saya ada Instagram Facebook Just search Yoyo skill Y-O-Y-O-S-K-E-E-L Yoyo skill Boleh search ke Google Mesti keluar Baik Itulah dia Itu dia Paparan surat khabar Yang Ajar yoyo Wow itu dia Smash Tapis Kita nak tinggalkan Anda semua Bersama dengan Syakil Sebentar saja lagi Dan Tapi sebelum itu Jangan lupa Esok bersama kami lagi Dalam Nasi Lemak Aku PO Kita ada pelbagai Yang menaik dan kepada anda Yang telah menghantarkan Video-video Comel anak anda Jangan lupa Saksikan mungkin Video anda Video anak anda Akan keluar Terpilih esok Dan jangan lupa segmen baru esok Reunion Bagi mereka yang Nak menghantar gambar-gambar Reunion Ini baru Menggantikan crafter Setelah berpindah pada hari Jumaat Maksudnya Siapa-siapa yang buat Reunion sekolah Boleh masukkan dalam Kita punya segmen Reunion ni Dan boleh saksikan Mungkin Bukan sahaja Reunion sekolah Reunion adik-beradik Isteri Reunion isteri Macam ni Kalau tengok kan Dah 20 tahun Tak jumpa Tiba-tiba Geng-geng sekolah Dah jadi pengacara Baik jangan lupa juga Esok dalam cerita makan Bersama dengan Roy Akan menikmati Itik bakor Dalam squad NLKO Kita ada jenayah Menyamah Dan juga Jangan lupa saksikan Program terbaru TV Sembilan Iaitu Kokolok Tadi kita tengok dia Masak ayam Guni coklat Macam bad Kita tengoklah hari Sabtu Hari Ahad Terima kasih kerana Meluangkan masa 2 jam bersama kami Di Nasi Lemak Kopi Dan kita akan tinggalkan Yoyo dan Yoyo All Silakan Saya nak saya ganti Silakan Ini kena duduk jauh sikit Jauh ni Advance Advance punya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!